Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasun, salam sehat untuk semua warga Jawa Barat dan Indonesia. Ada berita baik, selain kulit manggis ada ekstraknya, kita hadir vaksin di minggu ini. Jadi vaksin sudah hadir, dan seperti kita ketahui, yang merespon vaksin selalu terbagi dua. Ada yang merespon dengan rasional, berpikir ilmiah, berpikir yang baik. Ada juga yang merespon dengan emosional, merespon irasional, tidak percaya, tidak mau, dan sebagainya. Biasanya mereka yang tidak percaya, tidak mau, karena tiga hal. Satu, bertanya bukan pada ahlinya, ada yang tanya ke musisi, ada yang nanya ke profesi arsitek, hal-hal yang sebenarnya bukan bidang. Ada juga yang terprovokasi di WAWA, di media sosial, dan juga ada yang kena korban huang. Rata-rata pasti karena tiga ini. Nah, saya fokus ke orang-orang rasional, yang bela negara, menyelamatkan negara, agar pandemi cepat selesai. Mereka biasanya tetap bertanya, tapi bertanya kepada mereka yang menjadi referensi. Satu, bertanya ke ahli vaksin. Dokter juga banyak, tapi tidak semua dokter paham virologi atau vaksin. Tanyanya ke dokter yang ahli vaksin. Kedua, apakah aman untuk diedarkan? Bertanyanya ke BP POM. Ketiga, apakah halal? Karena ini juga prasyarat, kita mayoritas muslim, maka bertanya ke ulama. Biasanya mereka di kelompok yang rasional ini, karena mendapatkan informasi dari tiga pihak ini. Nah, intinya, akhir pandemi ini, itu kalau orang sakitnya sembuh oleh obat, atau terapi, orang sehatnya kuat oleh antibody and vaccine. Nah, ini ada video animasinya, silakan lihat. Nah, di dalam video animasi ini, kita bisa melihat bahwa antibody akan muncul, karena vaksin itu adalah mengambil satu bagian dari virus yang dimatikan, dilemahkan, disuntikan ke badan kita, seperti saya sebagai relawan, kemudian seluruh tubuh merespon benda asing yang masuk ke tubuh kita dengan menghasilkan antibody. Nah, itulah yang diharapkan dari vaksin yang sekarang kita lihat di animasi. Nah, vaksin yang ke Indonesia terbagi dua. Ada vaksin Bio Farma, Sinovac, yang saya jadi relawan, dan saya sudah disuntik dua kali. Ada vaksin yang beli jadi, yang minggu ini akan diedarkan. Ada merek Pfizer, ada merek AstraZeneca, ada merek Sinovac sendiri. Nah, Sinovac ini, sudah dites di Turki, sudah dites di Brazil, dan bersama Bio Farma dites di Indonesia. Hasilnya, kata WHO nih, jika sudah di atas minimal 50 persen kemanjuran atau efikasi, itu sudah sangat baik, menyelamatkan pandemi seperti waktu cacar dulu juga hal yang sama. Ternyata alhamdulillah, yang di Indonesia kemanjurannya efikasinya 65,3 yang saya, kemudian yang di Brazil, itu 78 persen, bahkan di Turki bisa sampai 91 persen. Nah, inilah yang dibeli oleh pemerintah pusat di tahap 1, yang dilaksanakan di Januari bulan ini. Nanti yang merek lain, atau yang Bio Farma, itu bisa tahap 2 atau tahap 3. Dan berita baiknya, khusus yang di Indonesia, ternyata sekian waktu setelah disuntikan, antibody munculnya berlimpah, panen 99 persen antibody. Ini keterangan dari Profesor Kusnandi, sebagai tim ahli vaksin di Bio Farma. Alhamdulillah. Kemudian, nah, sekarang, besok, lusa, vaksin tahap 1, itu kan pertanyaannya hanya 2. Mana fatwa dari BP Pem bahwa itu oke secara klinis? Sudah keluar tanggal 11 kemarin, emergency use authorization. Sudah keluar, berarti siap diadarkan, boleh disuntikan. Kedua, sudah ada fatwa dari MUI, juga 11 Januari, yang menyatakan halal. Mereka-mereka yang masih ribut urusan halal-halam, halal-halam, halal sudah dari MUI. Nah, siapakah di tahap 1? Adalah mereka-mereka yang di depan. Pertama, banyak warga nanya, ya pimpinan dulu, pemimpin dulu, dites dulu, yaudah, maka pimpinan negara, termasuk presiden, kemudian pimpinan daerah, akan menjadi teladan di awal, sehingga mereka, kita bersama-sama rakyat. Kedua, tenaga kesehatan, supaya mereka yang ngurusin pasien COVID, badannya kuat, ya tidak khawatir lagi oleh kebocoran-kebocoran, dan ketiganya adalah profesi rawan COVID, yang pelayanan publik, banyak ketemu orang, dan sebagainya. Yang terpenting, vaksin itu hak atau kewajiban? Boleh milih enggak? Jawabannya dalam situasi pandemi, itu adalah kewajiban. Mungkin kalau tidak pandemi, statusnya tidak darurat, itu adalah pilihan, seperti yang pernah kita alami. Tapi kalau sudah situasi darurat pandemi, Anda-Anda yang sudah terdaftar, sudah diharapkan datang, dan tidak melaksanakan, itu masuk kategori membahayakan kesehatan, keselamatan masyarakat dan negara. Ada dua undang-undang, undang-undang 4, wabah tahun 1984, dan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Dua-duanya menyimpulkan, bahwa Anda yang menolak, itu tanpa alasan yang jelas, Anda ini masuk kategori, yang membahayakan kesehatan masyarakat, bisa ditahan, bisa didenda. Mengenai bervariasi, tapi intinya itu. Nah, harapannya, Anda masuk golongan ini, rasional, semuanya sudah saya jelaskan, tidak masuk golongan ini, di minggu-minggu ini, dan seterusnya. Dan berharap, sesuai arahan presiden, kurang dari satu tahun, semua bisa divaksin, sesuai yang kregeria, maka 2021 adalah tahun pulih pandemi, dan tahun pulih ekonomi. Dengan begitu, kita bisa sekolah lagi, kita bisa belanja lagi, kita bisa berlibur lagi, dengan lebih rileks, tapi tetap, vaksin ini bukan 100% jaminan, kecuali ada ridu Allah SWT. Tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sebagai budaya baru, adaptasi, sampai betul-betul terbukti, nanti kasus vaksin turun. Itu sedikit penjelasan, tentang kenapa, siapa, bagaimana, vaksinasi COVID-19, di Jawa Barat, dan di seluruh Indonesia. Semoga memberikan penjelasan, yang memberikan jawaban. Hatunohon, tetap semangat, jaga sehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.